Intro Halo, selamat pagi anak hebat kelas WC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian di rumah sehat selalu ya Hari ini kita akan belajar tema 7 September 2 Dengan judul Kebersamaan di Sekolah Anak-anak masih ingatkan? Pak ingatkan? Oke, kita Oke, kita akan goge musang Bina, kita akan belajar Oke, sekarang kita simak dong geng Judul Kebersamaan di Sekolah Musang dan Indu Ayam Suatu hari di senja yang tenang Hiduplah seekor ayam betina yang sedang mengerami 3 ekor telur yang akan menetas Sang Indung Ayam itu sangat sayang kepada anak ayam yang ada di dalam telur tersebut Dari kejauhan muncullah seekor musang yang jahat Ingin segera mendekati kandang ayam betina tadi Namun sebelum menuju kandang ayam tadi Si musang harus menaiki sebuah pohon besar Namun sayangnya musang tidak bisa memanjat pohon itu Akhirnya akal bulu sang musang pun muncul Ia berlahan-lahan menuju bakar terdekat dengan kandang ayam itu Lalu ia berkata Hai ayam, aku membawa pesan dan sesuatu yang maha penting dari sang raja hutan Bukalah pintumu, lekas Pintas si musang ke Indung Ayam Ternyata ayam tersebut sudah mengetahui terlebih dahulu Bahwa musang sedang mengincarnya Iya tunggu sebentar Aku juga ada pesan dari serigala sahabatku Dia punya sesuatu untukmu Sebentar ya Serigala, serigala kemari sini Kata si induk ayam tidak mau kalah sama sang musang Si musang mendengar si ayam berteriak Dan seraya langsung berpikir Wah ternyata dia sahabat serigala yang menjadi musuhku Aduh aku harus pergi nih Si musang pun segera meninggalkan kandang induk ayam tadi Dan tidak mau kembali lagi Akhirnya induk ayam dan telur-telurnya selamat dari akal jahat si musang Yang mempunyai niat jahat untuk memangsanya Jangankan kamu Aku saja takut dan lari Kalau ada serigala yang mendekati Tawa si induk ayam Sambil kembali mengerami lagi telur-telurnya Anak-anak mari kita identifikasi isu donkeng Yang pertama yaitu jugul Judulnya tadi apa ya Oke detail Judulnya yaitu musang dan induk ayam Kemudian tokoh Tokoh itu adalah kelaku dalam donkeng pagi Siapa ya tokohnya ya Tokohnya yaitu musang dan induk ayam Kemudian sifat tokoh Nah disini induk ayam memiliki sifat yang jerti Nah kemudian musang Sifatnya yaitu pandai memimpu Nah kemudian amanat Amanat adalah pesan yang dapat kita ambil dari domen tadi Apa ya amanatnya ya Amanatnya yaitu Dalam memadami kesulitan Kita harus berpikir jerti dalam mengerasai kembali Kemudian yang terakhir yaitu contoh kata sapaan Nah contoh kata sapaan disini Hai anak Sekarang kita akan berbuat tentang karakteristik teman Nah disini ada jenis kelamin Jenis kelamin itu antara yaki dan pernikahan Kemudian agama Teman kita mempunyai berbeda-beda agama jelasnya ya Yang pertama ada yang mengalami agama Islam Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Pemucu Kemudian suku bangsa Ada suku jawa Ada suku sungai Kemudian hobi Teman kita pasti mempunyai hobi yang berbeda-beda ya Ada yang suka hobi bersepeda Ada yang suka membaca buku Dan lain sebagainya Kemudian makanan kesukaan Teman kita juga makanan kesukaan juga jelas berbeda-beda ya Ada yang suka makan bakso Ada yang suka nasi goreng Dan mie goreng Dan lain sebagainya Sekarang kita akan lihat pecahan Satu per dua Satu per tiga Dan satu per empat Sebagai bagian dari keseluruhan Yuk kita perhatikan gambar Di atas ini ya Ayu, Bion, 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 Bion Mereka bertiga Selalu bermain bersama Ayu, anak perempuan Bion, yang bion, anak laki-laki Dari gambar ini Anak perempuan jumlahnya Yaitu satu per tiga Dari jumlah Kelompok anak Jadi Anak perempuan Satu per tiga bagian dari jumlah anak keseluruhan Mari kita kerjakan saat ini ya Yang pertama yaitu Apel hijau Sama dengan Satu per empat bagian dari jumlah apel keseluruhan Kemudian gambar yang kedua Tas kuning Sama dengan Satu per dua Bagian dari jumlah tas keseluruhan Kemudian gambar yang ketiga Yaitu topi Topi coklat Sama dengan Satu per tiga Bagian dari jumlah Topi keseluruhan Sekarang kita akan belajar Kecahan semilai Perhatikan gambar ini ya Disini ada gambar persegi panjang Jumlah persegi panjang Yang berumah terlalu Namanya ada berapa? Tiga Kemudian jumlah keseluruhan persegi panjang Ada berapa? Enam Angka tiga Merupakan setengah dari enam Terutup pecahan setengah adalah Satu per dua Oleh karena itu Pecahan tiga per enam Sama dengan Satu per dua Sekarang kita akan belajar Mengirukan Gerak tarik bunga Dan daun tertib Kita perhatikan gambar ini ya Yang pertama Yang pertama Gambar yang pertama Kedua tangan menjulur ke depan Ayunkan ke kiri Kembali ke posisi semula Kembali ke posisi awal Jangan lupa tetap semangat belajar Semangat beribadah Dan jaga kesehatan Sebelum Sebelum Buyati akhiri Jangan lupa Like, subscribe Dan klik tombol lonceng Channel SD Murtas Agar kalian mendapatkan video terbaru dari kami Buyati akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton